Pemirsa ribuan botol miras dan beragam jenis narkoba dimusnahkan tim kejaksaan negeri Jakarta Pusat. Pemusnahan guna mencegah penyalahgunaan barang bukti. Ribuan miras ini dimusnahkan dengan cara dilindas. Sedangkan pemusnahan narkoba dilakukan dengan cara dibakar. Sepanjang tahun 2023 hingga awal tahun 2024, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat berhasil menyelesaikan berbagai macam perkara penyalahgunaan narkoba, penjualan obat tanpa izin edar, serta penyakit masyarakat. Barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya 4.428 botol minuman keras berbagai merek, narkoba jenis sabu, seberat 8,197 kg, 21,101 kg ganjak kering, 1,208 kg tembakau sintetis, 7.906 butir obat-obatan tanpa izin edar, hingga 966 butir obat terlarang. Keluar pada kejaksaan negeri Jakarta Pusat melaksanakan pemusnahan barang bukti dalam rangka pelaksanaan putusan kemudian yang sudah memiliki kekuatan hukum yang pentam atau sudah ikrah menangani perkara tahun 2023 dan 2024. Ada bukti yang kita musnahkan adalah sabu-sabu sebanyak 8,197 gram, kemudian ganja 21.101 gram, tembakau sintetis 1.208 gram, obat terlarang lainnya 996 butir, obat tanpa izin edar 7.906 butir, minuman keras 4.428 botol, barang bukti lainnya pakaian bebas dan lain-lain. Pelaksanaan pemusnahan ini disaksikan oleh masyarakat dan saksiasi yang sudah kita undang serta disaksikan oleh teman-teman media. Kemudahan dengan penyelesaian pelaksanaan putaslah penanganan perkara yang sudah beri di kota untuk menurutkan kemudian. Diharapkan pemusnahan barang haram ini dapat memberikan efek kejut bagi para pelaku tindak kejahatan, sehingga bisa tercipta suasana aman dan nyaman selama bulan suci Ramadan. Tim Liputan AINUS melaporkan.